Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini saya sedang berada di Waterfront Senghi ya Kota Pontianak Menayangkan langsung kepada tribuners Suasana terkini ya Suasana wisata air Dan hirup pikuk di Waterfront Senghi ini Yang baru saja diresmikan oleh Bapak Wali Kota Pontianak Pada tahun baru 2023 kemarin ya tribuners Beginilah suasana wisata sungai yang ada di Sungai Kapuas Kota Pontianak ini tribuners Selain menjadi destinasi wisata Sungai Kapuas ini juga menjadi jalur perdagangan Membawa barang dan lain sebagainya Kemudian juga menjadi lintas transportasi ya Antara daerah dari Pontianak Selatan Barat ya ini Barat menuju ke Pontianak Timur ya tribuners Sana Pontianak Timur disini Pontianak Barat ya Jadi memang tribuners Waterfront adalah salah satu destinasi wisata di Kota Pontianak yang cukup ramai dikunjungi Ada kapal-kapal pelampung Kapal ini Apa namanya ini Kapal wisata ini namanya Susahnya disebut Pokoknya kapal wisata inilah Lupa saya namanya Galah Herang ya Namanya kapal Galah Herang ya Biasanya kalau masyarakat Melayu menyebutnya gitu Jadi seperti ini tribuners Ada kapal-kapalnya Kemudian ada speed Ataupun kapal kecil ya Yang bisa dikunjungi oleh Masyarakat Untuk Dilakukan Digunakan Dimanfaatkan masyarakat untuk Menjajali atau mengelilingi sungai-sungai Kapuas ini ya Bisa berhenti di tengah laut Kemudian foto dengan spot-spot yang menarik ya Ini ada Keraton Masjid Keraton Kaderia Masjid pertama di kota Pontianak Kemudian ini ada persimpangan Sungai Landak dan sungai Kapuas Sumpang 3 ya ini ya Disana ada Tol Atau jembatan Kapuas 1 Kemudian juga ada Sejumlah spot-spot menarik lainnya lah Untuk dijadikan tempat Berfoto Ria Tribun next Ya sudah memasuki Eden Maghrib Ini Suasana Klasik ya di tepian waterfront ini Memang ini adalah bangunan-bangunan yang cukup lama Cukup tua Begitu bahasanya Yang Kemudian Menjadi Dulunya tempat tinggal ya Yang kemudian menjadi Tempat Usaha masyarakat Ini juga Bisa dilihat banyak Kapal-kapal Atau motor air ya Yang digunakan untuk Membawa Bahan-bahan pokok dan lain sebagainya ya Logistik lah intinya Karena memang Kalimantan Barat adalah Salah satu daerah Dengan jalur Transportasi sungai yang Cukup Duas Oke tribuners Sekian Informasi yang bisa Kami Sampaikan Dari Waterfront Senghi ya Pelabu Waterfront Pelabuhan Senghi Kota Pontianak Semoga bermanfaat Informasi yang bisa kami tayangkan ini Kurang dan lebihnya Mohon maaf Milahi Taufiq wal Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Selamat menunaikan Ibadah sholat maghrib ya Salam sehat selalu Tribuners Terima kasih telah menonton Jangan lupa Like Share Subscribe Dan klik lonceng ya Selamat menunaikan Jangan lupa Selamat menunjuk ya So